Intro Sandiaga ajak putra sulung B.J. Habibi masuk tim pemenangan Prabowo. Apa jawaban Ilham Akbar Habibi? Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengklaim dirinya telah mendapat restu dari mantan presiden B.J. Habibi untuk mengajak Ilham Akbar Habibi, putra sulung Habibi, masuk tim kampanye nasional Prabowo dan Sandi. Itu saya ngomong waktu menjeguk Pak Habibi. Boleh gak kita izin Pak Ilham bantu? Dia jawab, oh sure, begitu. Pak Habibi walau sakit juga kelihatan sehat. Silahkan bicara, katanya. Kata Sandi di kawasan SCBD Jakarta, 15 September. Sandiaga sudah ajak Ilham masuk tim kampanye. Sandi mengatakan sudah mengajak langsung Ilham untuk bergabung di TKN saat menghadiri acara pernikahan putra ketua DPR RI Bambang Susatyo. Namun dia menyerahkan keputusan akhirnya kepada Ilham. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Ilham waktu itu ketemu di tempat pernikahan putra Bamsud. Saya bilang ingin ajak dia masuk dalam pembahasan. Kalau dia namanya gak bisa keluar karena satu dan lain hal, saya bisa mengerti. Paling tidak sebagai narasumber, ujarnya. Kalau Ilham khawatir berseberangan dengan pemerintah, Sandi ingin Ilham jadi narasumber. Bagi Sandi, tidak jadi masalah jika Ilham akhirnya memutuskan untuk tak bergabung sebagai tim pemenangan. Menurutnya, Ilham bisa menjadi narasumber untuk dimintai masukannya menjawab tantangan ekonomi. Kalau dia khawatir mungkin harus berseberangan dengan pemerintah sekarang, ini jadi pembicara sebagai narasumber. Betul-betul kita butuhkan sekarang. Tadi saya sampaikan kita mengalami suatu tantangan dalam keadaan ekonomi sekarang. Sosok-sosok seperti Pak Ilham ini yang perlu kita pertimbangkan, katanya. Tawaran Sandi belum dijawab oleh Ilham. Saat ini, Sandi masih menunggu jawaban dari Ilham yang sedang berada di luar Indonesia. Dalam waktu dekat, Sandi akan membahas soal tawarannya kepada Ilham untuk masuk gerbongnya. Saya lagi menunggu beliau, karena beliau lagi travel. Setelah kembali, mungkin 1-2 hari kita akan lakukan pembicaraan, katanya. Sandi akan tempatkan Ilham di tim pakar. Sandi mengatakan jika tawarannya diterima, Ilham akan ditempatkan di tim pakar. Ilham diharapkan bisa membantu masukkan soal teknologi. Mungkin di tim pakar ya, di tim penasihat. Karena beliau levelnya kan bukan operasional, seperti pemenangan. Tapi dari segi memberikan input-input tentang research dan teknologi kekinian. Pungkas Sandi Pungkas Sandi